Oke, baiklah teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sankita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baiklah, sesuai request anda di kolom komentar ya Hari ini saya akan membuat video ya Yaitu cara menghitung HPP HPP itu apa Thomas? Buat mungkin anda yang belum tau ya HPP itu adalah harga perhitungan per cup Atau harga perincian per cup Apapun anda menyebutnya Intinya modal per cup untuk pembuatan sebuah minuman Itu adalah HPP Jadi sebelum kita menjual ya ke pasaran Atau ke costumer-costumer kita Kita itu harus tau ya untuk modalnya Jadi saya contohkan disini Saya sebagai penjual minuman kekinian ya Jadi sebagai penjual minuman kekinian itu Saya harus mengetahui dulu Harga modal per cupnya Atau harga perincian per cupnya Jadi jangan asal gue langsung jual Nanti kita cekor Tidak tau kan seperti itu Jadi mari kita belajar bersama ya Kita belajar menghitung HPP Dan mungkin buat teman-teman ya Yang sudah pandai Ataupun sudah sangat mengerti ya Tentang penghitungan HPP ini Anda pun tetap harus menonton video ini Karena apa? Karena nanti ya Jika ada kesalahan Atau untuk penjelasan-penjelasan Yang saya berikan ini Tidak tepat menurut anda Anda bisa Apa ya Koreksi saya di kolom komentar Seperti itu Terus bagaimana caranya Mas untuk menghitungnya? Oke Mari kita belajar bersama Langsung simak video Baiklah teman-teman semua Sekarang langsung kita lanjut saja Untuk videonya Di sini saya sudah siapkan ya Beberapa contoh bahan Yang akan kita hitung ya Jadi kita mulai dari Powder minuman ini dulu ya Ini untuk merek yang saya gunakan ya Mohon maaf ini bukan promo ya Saya 1 rupiah pun tidak Di endorse dari brand ini Ini cuma saya berikan sebagai contoh Bertujuan untuk penjelasan Ini merek Verlin Ini untuk varian rasanya Ini di varian rasa coklat biskuit Yang dulu memiliki nama coklat oreo ya Yang dulu sekarang dikasih nama coklat biskuit Jadi untuk harga powder minuman ini sendiri ya Ini untuk harganya di tempat saya Itu berbeda-beda ya Tergantung pihak penjualnya Ada yang menjual seharga Rp55.000 Ada yang Rp56.000 Ada juga yang menjual dengan harga Rp57.000 Jadi tergantung pihak penjualnya Namun untuk di varian green tea ya Itu harganya berbeda lagi Kalau untuk di tempat saya ya Untuk varian green tea itu harganya Rp67.000 Ya memang harganya berbeda seperti itu Jadi ini saya coba hitung ya Ini saya krus di harga Rp60.000 Untuk HPP itu ya Untuk di deskripsi saya ya Biasanya di video-video saya Itu kan di deskripsinya saya tulis secara detail ya Untuk harga modal per cupnya itu berapa Jadi itu biasanya saya hitung mulai dari harga cup Setrol atau sedotan Kemudian powder minumannya Kemudian juga bahan-bahan yang lain Kita hitung semuanya Biasanya saya menghitung dengan harga yang sedikit lebih tinggi Kenapa seperti itu mas? Kenapa tidak dihitung secara pas? Karena begini teman-teman Untuk harga ya Misalnya powder minuman ini ya Untuk di beda daerah itu kan Mungkin tidak sama ya menurut saya Mungkin tidak sama Jadi apabila penonton di channel saya ini ya Itu meniru ya Atau katakanlah dia membuat resep ya Sama persis dengan yang saya buat Atau copy paste Kemudian dia ini menjual dengan harga yang sama Seperti yang saya jual Nah itu tujuannya supaya tidak rugi di penjualan Oke? Mengerti ya teman-teman? Sekarang kita mulai akan menghitung untuk HPP ya Bagaimana caranya? Untuk menghitung HPP itu ada dua cara teman-teman Untuk cara yang pertama ya Untuk powder minuman ini kan Untuk beratnya itu kan di seribu gram ya Katakanlah dengan harga 60 ribu rupiah Jadi berapa harga per gramnya? Itu kita bagi saja ya Menggunakan kalkulator HP Atau kalkulator yang lain Tidak ada masalah ya Ini harganya 60 ribu Ini kita bagi seribu Karena ini beratnya kan di seribu gram ya Jadi kita bagi seribu Seperti ini Jadi harganya 60 ribu rupiah Harga per satu gramnya ini 60 ribu rupiah Nah kemudian misalnya kita ambil contoh ya Kita akan membuat minuman ya Di cup dengan ukuran 16 oz Untuk resep di cup 16 oz itu ya Yang saya rekomendasikan kan di 20 gram ya Nah ini tinggal kita kalikan saja teman-teman 60 kita kali 20 Jadi ketemunya seribu dua ratus Itu untuk cara yang pertama Untuk cara yang kedua bagaimana mas? Nah cara yang kedua seperti ini Misalnya Anda membuat ya Di takaran yang sama ya Di 20 gram juga Ini kita hitung dari Beratnya dulu Ini beratnya kan 1 kilo ya Atau seribu gram Nah seribu gram seperti ini Ini kita bagi ya Kita bagi 20 Karena kita kan membutuhkan Per cupnya tadi 20 gram Jadi kita bagi 20 Ketemunya 50 Nah setelah seperti ini bagaimana? Nah setelah seperti ini ya Ini 50 ini kita gunakan untuk membagi harga Jadi harganya 60 ribu ya Kita krus 60 ribu biar lebih mudah untuk menghitungnya ya Ini kita bagi menjadi 50 Dan hasilnya sama ya Hasilnya sama di 1200 Oke mengerti ya teman-teman? Jadi untuk cara yang pertama seperti itu Dan cara yang kedua seperti ini Mudah-mudahan Anda paham Oke Kemudian kita ambil contoh di Benda yang cair ini ya Ini simple sirup Hasil dari gula rose brand ya Jadi hasilnya sangat bening seperti ini Nah Ini nyaris seperti air ya Sebenarnya ini agak sedikit kuning ya Tidak bening 100% tidak karena simple sirup ya Nah seperti ini Ini menurut saya hasilnya cukup bagus ya Nah biasanya ya Kalau saya memasak simple sirup ya Atau memasak gula 1 kilogram itu Itu saya berikan air 1 liter Itu menjadi simple sirup sebanyak 1500 mili Di kisaran segitu Bisa lebih bisa kurang ya Karena namanya tangan menakar itu kan Tidak harus tepupat 100% kan seperti itu Jadi saya anggaplah di 1500 Cara menghitungnya bagaimana Misalnya gini ya Anda membutuhkan 10 mili ya Jadi ini cara menghitungnya 1500 1500 mili ya Hasil dari gula 1 kilogram tadi Ini kita bagi 10 Ketemunya 150 Jadi untuk mengetahui harganya ya Untuk mengetahui harganya itu Kita Terus ya Gula sehat sekarang ini kan Katakanlah 16 ribu ya Karena ada yang jual 15.500 Ada juga yang jual 16 ribu Jadi kita terus di harga 16 ribu Jadi 16 ribu Kita bagi 150 Jadi ketemunya 106 rupiah Sekian-sekian Itu biasanya ya Saya bulatkan di 150 Atau Lebih Biasanya saya bulatkan seperti itu Itu untuk Cara yang pertama Kemudian untuk Cara yang kedua teman-teman Cara yang kedua Seperti ini 1500 Ini kita bagi ya Ini kita bagi 1 Atau 1 mili ya Ketemunya sama kan 1500 Kemudian kita Cruz harga gula Harga gula 16 ribu ya Kita bagi 1500 Hasilnya 10,6 Sekian-sekian Misalnya kita membutuhkan 10 mili ya Ini tinggal kita kalikan saja Teman-teman Ini tinggal kita kalikan saja Kita kalikan 10 Hasilnya sama 106, sekian-sekian Jadi seperti itu ya Untuk yang ini pun sama ya Misalnya SKM seperti ini ya Ini untuk beratnya ya Ini tertulis untuk beratnya ini Di 490 gram Ini tidak tertulis milinya ya Di sini Ini hanya beratnya Ini pernah saya ukur ya Dengan gelas takar Ini untuk milinya ini Ada di 370 mili Jadi jika salah-salah ya Mohon dikoreksi di kolom komentar ya Jadi untuk mengetahui Harga per milinya berapa mas Ini caranya juga sama ya Seperti tadi Untuk kita Cruz harganya ya Ini di 12.500 ya Kalau tuntuk di tempat saya 12.500 Ini kita bagi ya Kita bagi 370 370 Jadi ketemunya 33,7 sekian-sekian Nah misalnya Kita ingin menggunakan Sebanyak 20 mili misalnya Nah ini hasilnya Tinggal kita kalikan saja Menjadi 20 Ketemunya 675, sekian-sekian Kemudian untuk cara yang kedua ya Teman-teman Untuk cara yang kedua pun Sama ya Seperti yang tadi ya caranya Misalnya dari Satu kaleng ini ya Ini kita memerlukan 20 mili ya Untuk pembuatan Sebuah minuman ya Itu tinggal Kita bagi seperti ini Jadi 370 Ini kita bagi menjadi 20 Hasilnya 18,5 Kemudian cara untuk mengetahui harganya Bagaimana mas Caranya seperti ini Nah ini kan 370 ya Dibagi 20 Sama dengan 18,5 Jadi langsung kita Cruz harga ya Ini harganya 12.500 Ini kita bagi 18,5 Jadi hasilnya sama ya Yaitu di 675,6 Sekian-sekian Oke teman-teman semua Jadi seperti itu ya Cara saya menghitung HPP Jadi seperti yang saya katakan Di awal video ya Jika ada kesalahan Ataupun penjelasan saya Yang kurang bisa dimengerti ya Silahkan ya Untuk teman-teman Yang lebih paham Silahkan dikoreksi Di kolom komentar Jadi sekian dulu ya Untuk video kita kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah selalu mencoba channel ini ya Yang sudah like video ini Yang sudah membagikan video ini Mudah-mudahan Ini menjadi amal baik Anda semuanya Karena untuk konten seperti ini ya Ini kan konten ide jualan ya Jadi mudah-mudahan ya Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Di luar sana ya Yang sebelumnya itu Gak tahu sama sekali Gak paham tentang Pembuatan sebuah minuman kekinian ya Gak paham cara berjualan Dengan menonton video-video saya ya Anda menjadi orang Yang bisa menjalankan Sebuah usaha Mudah-mudahan Sedikit pengetahuan Yang saya berikan ini Bisa bermanfaat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di next video Bye-bye Terima kasih telah menonton video-video-video-video-video-video-video-video-video-video